...sebagai kontribusi dalam rangka ketahanan nasional. Karena itu, laporan yang sampai pada saya, bagi anggota BR di sini, ternyata, Lajana Falakia BPNU melihat bahwa pemerintah juga menyelenggarakan rakyat yang berorientasi pada, kalau tidak salah, pada wilayah administrasi provinsi, maka dari 500 cabang yang berbasis, yang ada di Indonesia ini dipilih, adalah 90 cabang, yang masing-masing ada satu titik, meskipun di sana ada tiga titik, kami dinilai satu. Seluruh laporan yang berasal dari daerah-daerah, di seluruh Indonesia, yang disampaikan kepada saya sebagai anggota sidang BR ini, seluruhnya membenarkan, menyatakan, bahwa ternyata si hilal gadis tantik yang diberitakan akan ada pada tang hari ini, ternyata itu gadis masih ingusan. Artinya, di Pinang belum mau, maksudnya, semuanya tidak bisa melihat hilal. Menurut laporan, dengan demikian, maka prediksi, lajana falakya PBNU yang menyatakan, hilal di atas, di markas Jakarta, kurang dari satu derajat, yakni 0, 21 menit, 0 derajat, 21 menit, 45 detik, itu ternyata, diizinkan oleh Allah SWT, artinya cocok. Oleh karena itu, sebagai anggota BR, saya memandang, akhir-akhir ini, sidang isbat dipermasalahkan, bahkan rukyah juga dipermasalahkan. sungguh sangat ironis. The funding forces kita, sangat cerdas, bahwa mendirikan NKRI ini, penting artinya, agama dalam hal ini Allah SWT, menjadi sumber segala-galanya. Karena itu, agama, disadari, menjadi sumber inspirasi, dan motivasi, dalam rangka penyelenggaraan negara. Maka, sejak awal mula, sadar-sesadarnya, para pendiri republik ini, mendirikan, Departemen Agama, atau Kementerian Agama. Dan, untuk melayani, umat Islam, para, alih mulamak, the founding forces, pada waktu itu sepakat, Kepala Negara, dinyatakan, dinyatakan, sebagai, Waliul Amri Adoruri, Bisaukah, yang, realisasi, tugas, dan memenangnya, didedikasikan, kepada Menteri Agama. Jadi, sebenarnya, tidak ada yang baru, adanya, esbat ini, sejak awal kemerdekaan mula, Menteri Agama, memang punya keuangan, mengapa, sekarang harus dipertanyakan, sungguh, ini menjadi, ironis, itu yang pertama. Yang kedua, negara Indonesia, adalah negara kepaulahan. Baru-baru ini, di Batam, diceritakan, bahwa, ada 4.000 pulau, di sana, hampir, ada kecolongan, di sana, di sini. Maka, menurut tema, telapuran dari, keramat raya tadi, tema dari, menjelenggarkan rukia ini, memperluas, jaringan rukia, untuk merekat, ukuah watonia, dalam rangka, ketahanan nasional. Barangkali, ini patut, menjadi, ajuan kita. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ingin menyatakan, sebagai anggota BR, bahwa, sidang isbat ini, sah adanya, secara konstitusi, apalagi, secara syari, itu yang pertama. Yang kedua, rukia, selain itu, diperintahkan oleh, paling tidak, 4 ayat Al-Quran, dan, lebih dari 20 hadis, yang memerintahkan rukia, itu sebenarnya, sah-sah saja, dan memang, itu merupakan, hal yang, harus kita, lakukan. Yang berikutnya, ini, yang, ingin, saya, memberikan, apresiasi, kepada Pak Thomas, bahwa, dalam rangka, mencari, titik temu, tadi, sudah dikenalkan, yaitu, tiga, aspek, 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 astronomis, aspek, aspek, otoritas tunggal, dan, juga, aspek, Imkanuraya, saya, ingin, menambahkan, masih ada, satu lagi, dan, itu, pernah saya, sampaikan, tiga tahun, yang lalu, jadi, itu, belum cukup, Pak Thomas, sekian, walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Bapak Kewas Huri, atas, pandangan-pandangannya, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya, menyimpulkan, pertama, berdasarkan laporan-laporan yang tadi disampaikan bahwa posisi hilal adalah minus 0 derajat 56 menit sampai dengan 0 derajat 38 menit, hal ini berdasarkan laporan dari 36 orang yang berada di berbagai tempat untuk melakukan ruqyah, yang kedua, dari 12 pembicara yang merespon laporan yang disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah tadi, tidak ada satupun yang menolak laporan-laporan yang tadi disampaikan, kemudian diperkuat dengan paparan ilmiah yang tadi dilakukan oleh Pak Cecep Nurwendaya, bahwa posisi hilal di Pelabuhan Ratu adalah tinggi hilal 0,65 derajat, jarak busur bulan matahari 4,55 derajat, umur hilal 3 jam 35 menit 52 detik, dan fraksi iluminasi hilal 0,18 persen. Dengan demikian setujukah Bapak Ibu sekalian bila saya menyimpulkan bahwa 1 Romadon 1434 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013. Terima kasih. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami tetapkan bahwa tanggal 1 Romadon 1434 Hijriah adalah bertepatan dengan hari Rabu 10 Juli 2013. Bapak dan Ibu sekalian, saya selaku Menteri Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang demikian besar, antara lain adalah pertama, otoritas untuk menentukan awal bulan ada pada pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Yang kedua, menjaga persatuan itu lebih utama dibanding membesarkan perbedaan. yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian meminta agar Kementerian Agama melakukan dialog-dialog intensif untuk mempersatukan pandangan-pandangan khususnya yang berkaitan dengan kriteria, kriteria yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, juga ada saran agar peralatan untuk ru'ia itu bisa disediakan dengan peralatan yang lebih canggih di tahun-tahun mendatang. Banyak sekali saran yang tadi disampaikan kami memperhatikan secara seksama dan itu akan menjadi kekuatan kita ke depan yaitu di dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dan tentu semuanya itu akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin maka sidang isbat ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Ya, Pemirsa, setelah mendengarkan saran dan juga pantauan hilal dari berbagai didik dan juga saran dan usulan dari berbagai ormas tepatnya 11 ormas Islam yang hadir dalam sidang isbat kali ini Menteri Agama Surya Dharma Ali akhirnya memutuskan bahwa awal Ramadan atau suatu Ramadan 1434 Hijriah bertempatan jatuh pada hari Rabu 10 Juli 2013. Dan Pemirsa, breaking news masih akan segera kami hadirkan kembali Dan Pemirsa, breaking news masih akan segera kami hadirkan kembali.